Al-Fatihah Tidak pernah cuti dan tidak pernah henti Lantaran Allah subhanahu wa ta'ala pun Tak pernah henti dan tak pernah cuti Mencurah-curahkan berbagai nikmat kepada kita Lebih khusus nikmat hidup Fihat, nikmat iman dan nikmat Islam Sehingga dengan kekuatan nikmat itu Kita masih dapat Bertemu bermuawajah Dalam Dalam suatu acara Dalam walaupun dalam media online Mudah-mudahan pertemuan kita Dinilai oleh Allah sebagai amal-amal soleh Amin ya Rabbul Alhamdulillah Salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan Kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Hari ini Para pemirsa, sahabat-sahabat Umatan TV Hari ini masih Berada di bulan Robiul Awal Bulan dimana Lahirnya Manusia yang agung Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Ketahuilah sahabat-sahabatku bahwa Maulud Nabi ini Atau lahirnya Rasulullah itu Bukan hanya Lahirnya seorang anak manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah Tapi lahirnya suatu peradaban baru Yang peradaban yang dilandasi oleh panji-panji Islam Peradaban yang dinaungi oleh panji-panji Tauhid Kenapa demikian? Karena hampir 500 tahun lebih Peradaban yang berlandaskan panji-panji Tauhid itu Telah patrah Telah turun Sampai titik deklanasi Sehingga secara sunatullah Maka akan dibisahkan kembali peradaban Yang dilandasi panji-panji Tauhid tersebut Tentunya kita sebagai Umat Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Tentunya harus mengikuti Uswah Karena Allah pun berfirman Sungguh dalam pribadi Rasul itu Ada suri tauladan bagi kita semua Yang jadi pertanyaan Suri tauladan Atau contoh yang baik bagi kita itu yang bagaimana? Tentunya Ada yang Contoh yang bersifat Instrumen Dan contoh-contoh yang bersifat Kundamen Contoh-contoh yang bersifat Instrumen misalkan Yang melekat dalam diri Rasul Seperti Pakaiannya kah? Cara makannya kah? Atau Cara Berjalankan Berjalannya kah? Dan sebagainya Atau Yang instrumen adalah Yang paling ringan adalah Ketika ia sering membaca Salawat kepada Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Itu Hal-hal yang Instrumen Tapi kita harus mengikuti Uswar Rasulullah itu Adalah hal yang Kundamen Yaitu Metodologi Perjuangan beliau Dalam Menapaktilasi Perjuangan beliau Dalam rangka Liudhirahu Aladini kuli Mendegakan Din ini Di atas Din-din yang lain Tentunya Tentunya Metodologinya Itulah yang Kita mesti ikuti Apa itu Metodologinya Yaitu Iman Hijrah Jihad Iman Bukan hanya Sekedak Itikodiyah Di dalam hati Tapi Mesti diiklorkan Dengan lisan Dan diamalkan Dengan perbuatan Dengan kata lain Para definisi Yang lain Bahwa Iman itu Adalah Iman itu Bukan hanya Sekedar Hayalan Atau Bukan sekedar Kebendaan Tapi Iman adalah Yang Ditetapkan Di dalam hati Kita Dan Dibuktikan Dengan Amal perbuatan Tentunya Iman Yang Semacam Normatif Tersebut Harus Dibuktikan Itu yang Namanya Hijrah Ketika Iman itu Tidak ada Buktinya Tidak ada Tuntutan Hijrahnya Maka Imannya Adalah Iman Palsu Begitu juga Ketika Dia Hijrah Tidak Dilandasi Oleh Iman Maka Imannya Ada Hijrahnya Adalah Tak bernilai Iman Dan Hijrah Itu Akan Terlaksana Dengan Baik Di dalam Aplikasi Kehidupannya Ketika Diusung Dengan Sungguh-sungguh Dengan Jihad Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ketika Itu berfungsi Metodologi Iman Hijrah Jihad Merupakan Segitiga Untuk Membangun Peradaban Maka Inilah Yang digambarkan Di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 218 Ketika Ketika Iman Hijrah Dan Jihad Telah Berfungsi Maka Allah Akan Memberikan Kasih Sayang Bahkan Di ayat Allah Membihkan Kemenangan Bagi Orang-orang Yang Mengikuti Metodologi Yang Dijalankan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Demikian Kita Mengenang Maulud Nabi Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Jadi kita Sekarang Kita tahu Bahwa Kita bukan Hanya sekedar Memperingati Lahirnya Seorang Anak manusia Yang bernama Muhammad Bin Abdullah Tapi lahirnya Peradaban baru Yang dibawah Panji-panji Tawid Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh